Sebagai sebuah pulau yang dekat dengan zona subduksi lempeng Eurasia dan Indo-Australia, Jawa memang berulang kali diguncang gempa yang berpotensi tsunami. Bahkan di Lebak sendiri ada dua lapisan paleosunaki yang mengindikasikan, kejadian itu bukanlah hal baru, melainkan sudah pernah terjadi sebelumnya di jaman Purpa. Pergerakan lempeng tektonik menjadikan wilayah ini seringkali diguncang gempa. Di Cihara sendiri, gempa bisa terjadi lebih dari sekali dalam sebulan. Seberapa sering ibu merasakan gempa di rumah ibu? Sering banget, sebulan ini udah empat kali. Kondisi rawan memang membuat Tuti harus siap setiap saat jika tsunami betul-betul terjadi. Satu tas penuh pakaian dan alat sholat, dia siapkan di atas lemari. Hidup penuh ketakutan sebenarnya bukan pilihan Tuti, tapi pindah kemana Tuti pun tak tahu jawabannya. Tapi selama ini apa pernah, bu, ada orang dari kelurahan, kecamatan, atau bahkan kabupaten yang datang ke sini, nawarin ibu untuk relokasi atau pindah rumah? Pernah nggak, bu? Nggak pernah. Sama sekali? Nggak pernah. Satu kalipun nggak pernah ada? Nggak pernah. Kalau ibu sendiri keinginannya apa, bu? Pengennya sih pindah kalau punya tempat ini. Misalnya di sini kan, rawan tsunami, terus tidur nggak nyaman. Kalau tidur takut datang laut. Potensi alam, hasil laut, dan pertambangan yang begitu besar di Cihara seharusnya bisa dimanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan masyarakatnya. Tidak sepatutnya segelintir orang mengambil dan mengeruk keuntungan di bumi Cihara ini. Ada pun pembicaraan perusahaan dengan lingkungan itu sudah pit yang dibicarakan pit masing-masing dan terutama pertanggung jawaban jalan itu yang pertama. Jadi perusahaan boleh menindaklanjuti surat izin tersebut di wilayah kami dengan catatan pembanahan jalan itu harus 100 persen. Itu yang kesatu. Dan keduanya, apapun perjalanan perusahaan tersebut itu, ketika ada amdal yang tidak sesuai harapan masyarakat, maka perusahaan harus tanggung jawab. Kehidupan yang keras memang melahirkan sosok tangguh seperti Surdi, Ella, dan juga Serminah. Tapi mereka seharusnya tak terus berjuang sendirian. Semoga segera ada secerca harapan bagi warga di Cihara. Terima kasih telah menonton!